Gawat, Lesti Kejora memanas, kebohongan Rizky Bilar yang selama ini ditutupi terbongkar. Kedekatan aktor Rizky Bilar dengan pendangduk Lesti Kejora memang bukan hal baru. Bahkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Pasalnya, hubungan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar kian serius. Hal tersebut terbukti saat beberapa waktu lalu Bilar memboyong keluarganya untuk bertemu dengan keluarga besar Lesti Kejora. Bahkan Bilar mengajak Lesti untuk satu mobil bersama kedua orang tuanya saat itu. Sang Biduan pun nampak sudah terlihat akrab dengan kedua orang tua Bilar. Bahkan ibu Bilar pun nampak begitu antusias memiliki calon mantu seperti Lesti Kejora. Lesti pun mengajak kedua orang tua Bilar untuk berbincang-bincang saat di dalam mobil. Orang tua Bilar pun tak sungkan menceritakan kebiasaan buruk Bilar sewaktu kecil. Dia dari kecil itu suka begadang, ucap ayah Bilar pada Lesti Kejora. Kayak judul lagu, ucap Lesti. Ibu Nda Bilar pun bercerita karena kebiasaan begadang Bilar sewaktu kecil membuat sekolahnya sedikit terganggu. Dia emang malam banget itu tidurnya waktu kecil, jadi dia sekolahnya ngantuk, ungkap Ibu Nda Bilar. Mendengar hal tersebut Lesti pun langsung meradang, pasalnya kebohongan Bilar pada dirinya justru terbongkar abis. Lesti mengungkapkan, bahwa pemain sinetron tersebut mengaku sering begadang pada saat kenal dirinya saja. Katanya suka begadang semenjak kenal dede, bohong amat, bongakau, ucap Lesti. Tak banyak bicara, Bilar pun langsung terdiam karena kebohongannya terbongkar. Ya iya, jawab Bilar singkat. Bilar pun langsung buang muka dan berusaha mengalihkan pembicaraan saat itu. Lesti pun tersenyum melihat Bilar yang justru merasa malu karena kebohongannya terbongkar abis. Wah kayaknya Lesti dan orang tua Bilar makin dekat ya. Kita doakan saja ya semoga hubungan mereka bisa melangkah ke jenjang yang serius.